selamat siang pemirsa channel aku sianto salam sukses salam semangat salam sehat untuk kita semua salam Indonesia maju hari ini tanggal 20 November 2022 saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat update terkini siang hari ini pergerakan pemasangan rel dan bantalan yang secara otomatis dengan menggunakan TLM saat ini akan mempersiapkan pemasangan yang ketiga pemasangan yang ketiga ini ini tentunya akan semakin mempercepat progres pemasangan rel yang menuju ke Jakarta area ini berada di sekitar Unjani tampak gedung yang menjulang tinggi itu adalah Universitas Ahmad Matyany Cimahi bagaimana pantuannya Mari kita simak videonya salam sukses salam sehat salam semangat untuk kita semua salam Indonesia maju saya Zoom sebentar ya Oke ikuti terus liputannya saat ini sedang persiapan penarikan rel berikutnya Hai hari ini adalah penarikan rel yang ketiga tampak sedang ada persiapan di traktor puling ini Hai mari kita ikuti momen selanjutnya sebagai informasi saja bahwa rel jalur dua sudah terpasang sehingga disempatkan jalur ini untuk dilewati oleh PPR Hai tampaknya PPR ini bersapa terlebih dahulu dengan teman kerjanya yaitu traktor puling mantap momen yang sangat pas sekali biasanya PPR ini akan ditemani oleh MTT kita tunggu saja momennya ikuti terus pergerakan mesin-mesin modern ini ya mulai ditarik mantap saat ini traktor puling sudah mulai bergerak traktor puling ini akan menarik rel sepanjang 500 meter berbulat berbulan 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 pengambilan gambar ini cukup jauh ada sekitar 700 meter pemasangan rail ini adalah pemasangan yang ketiga atau yang ke 1500 sehingga nantinya semakin dekat dengan outlet tanah 11 Gunung Bawang terlihat mesin gentry bergerak ke belakang mari kita lihat masih banyak bantalan yang akan dipasang ini adalah pemasangan yang ketiga ngebut banget terima kasih 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 Untuk penarikan rail yang 500 meter ini Nantikan tahapan atau proses selanjutnya Terlihat mulai bergerak Sudah mulai bergerak Tinggal bergerak ke arah barat Saat ini penarikan 500 meter Traktor pooling ini Akan menerik rail sepanjang 500 meter Terlihat ada petugas yang melemparkan roller Terlihat ada petugas yang melemparkan Sudah bergerak sejauh sekitar 50 meter Inilah nantinya jalur yang akan dilalui Terlihat ada petugas yang melemparkan dan posisi TLM masih standby sampai penarikan ke 500 meter ini selesai ditarik oleh traktor pulling belum inilah TLM track laying mesin yang nantinya akan menempatkan bantalan satu persatu dan bantalan yang di bawah untuk penempatan sepanjang 500 meter sejak 든ang tetapi set if av selamat menikmati kita nantikan saat-saat pergerakan TLM ikuti terus proses kali ini dari channel Ecosanto ini terlihat traktor puling sudah sampai di ujung dimana posisi kali ini hampir sejajar dengan yang sudah terpasang saya akan mencari posisi lainnya ikuti terus lift hutannya traktor puling sudah sampai di ujung nantinya ujung dari rel akan sejajar dengan rel yang sudah terpasang dan tahapan selanjutnya TLM akan melakukan pemasangan bantalan baru saja gentry crane menempatkan bantalan selamat menikmati ini adalah pemasangan 500 terakhir atau yang ke 1500 kita nantikan saat posisi dari TLM ini berada di area yang lebih dekat dengan lokasi ini ikuti terus tayangan selanjutnya menjelang sampai ujung terlihat banyak pekerja yang berada di depan area ujung dari rel ini nantinya nantinya traktor puling akan maju terlebih dahulu ke depan untuk memberikan ruang atau jarak mesin TLM ini maju melewati ujung rel terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu inilah momen detik-detik terakhir TLM sampai ke ujung rel terlihat pekerja tampak santai untuk pemasangan selanjutnya dipergerakan langsung masuk ke tanel sebelah sini terlihat operator traktor akan maju terlebih dahulu untuk menerikan jarak TLM dan inilah tahap-tahap akhir menyelesaikan pemasangan rel yang ke 1500 meter ikutlah terus update-update selanjutnya dari channel Ecosanto traktor sudah bergerak maju sehingga ada ruang yang leluasa untuk penempatan bantalan sehingga dengan pemasangan ini adalah total sepanjang 27 km dari area depo sampai ke titik ini sehingga untuk pemasangan berikutnya akan langsung masuk ke perowongan 11 karena dari titik ini sampai ke perowongan diperkirakan sejauh 400 meter sedangkan rel yang nantinya akan dipasang sepanjang 500 meter dan inilah para pekerja kita yang saat ini telah selesai menjalankan tugasnya di siang hari ini dan akan dilanjutkan pada esok hari untuk pengerjaan masuk ke area tanah itu terus update-update selanjutnya dari channel Ecosanto salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua salam Indonesia maju terima kasih selamat menikmati